Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus di hari ini Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini Hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan Itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodiak taurus di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan Keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman nih yang memiliki jodiak taurus Mungkin saja energi ini dari sonet teman-teman Atau mungkin juga energi ini pulang balik dari apa yang kamu alami Dan Jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah Untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik pada poin pertama Kita akan melihat peruntungan teman-teman taurus di hari ini Dan pada kartu yang pertama Disini ada seven of swords Ataupun tujuh pedang teman-teman Nah Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman taurus Yang dimana teman-teman pada hari ini Hari Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024 Hadirnya kartu pertama ini Ya mohon maaf teman-teman bahwa memang Kartu pertama ini menggambarkan tentang Sebuah situasi kondisi kehidupan kamu saat ini Yang masih dipenuhi dengan Adanya hal-hal yang mungkin saja tidak begitu baik Adanya hal-hal yang tidak begitu lancar Saya melihat kamu seperti terbelenggu Dengan sebuah masalah-masalah yang Mungkin tak kunjung usai Ataupun di pasal ini Sepertinya kamu sedang terjebak teman-teman Terjebak di dalam sebuah lingkungan Dan situasi yang salah Kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada The World Nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman Saya katakan kartu ini Adalah sebuah kartu yang memiliki Sebuah energi dan pergerakan yang Sangat istimewa sih Yang dimana Energi dari kartu kedua ini Amat sangat bertolak belakang Dari energi kartu pertama teman-teman Yang dimana Kartu ini memiliki sebuah arti Tentang sebuah meningkatnya Tentang sebuah meroketnya Tentang sebuah tercapainya Segala hal Yang selama ini Menjadi impian kamu Harapan kamu teman-teman Artinya apa Ya bisa saja Secara garis besar teman-teman Mungkin dari minggu pertama Hingga Minggu ketiga ini Inilah sebuah masalah-masalah Yang memang kamu hadapi selama ini teman-teman Sebuah kesulitan untuk mencapai segala hal Nah Akan tetapi Dengan hadirnya kartu kedua ini Kamu benar-benar memiliki sebuah peluang Ataupun Akan begitu banyak sekali peluang yang datang Peluang yang baik tentunya teman-teman Untuk kamu bisa keluar dari masa-masa sulit ini Untuk kamu segera keluar dari Ya Masalah-masalah yang selama ini membelenggu kamu Teman-teman Dan sebuah transisi kehidupan baru Akan segera terjadi Mungkin ini adalah sebuah energi Yang akan segera kamu alami Di akhir bulan Februari ini Ataupun menjelang Bulan Maret nanti teman-teman Dan kemudian Pada kartu yang Ketiga Di sini ada Triopentacle Nah Sebagai energi penutup Terkait dengan kondisi Peruntungan Dan kehidupan teman-teman Taurus Apa yang Akan terjadi ini teman-teman Sebuah kabar gembira Kabar istimewa Yang akan Dirasakan oleh teman-teman Taurus Bisa saya katakan Ini adalah salah satu Bentuk manifestasi Teman-teman Dari Doa-doa kamu Bisa saja Salah satu Doa-doa kamu Ataupun Keseluruhannya Yang jelas Memang Saya melihat Pada kartu ketiga ini Sepertinya Ada sebuah harapan Keinginan Bahwa Ya Segala sesuatunya Akan benar-benar Tercapai Teman-teman Doa-doa kamu Akan dikabulkan oleh Tuhan Sehingga Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Taurus Saya rasa Dengan hadirnya Energi yang Sangat positif Sangat istimewa Pada kartu kedua Dan kartu ketiga ini Saya rasa ini cukup Menjelaskan Saya rasa ini cukup Membuktikan Bahwa kamu akan Keluar dari Masa-masa sulit Ini teman-teman Dan sebuah Transisi baru Kehidupan baru Yang akan Dipenuhi dengan Berbagai keberuntungan Yang akan Kamu rasakan Kemudian Poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi Finansial ekonomi Teman-teman Taurus Di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada Strength Nah Hadirnya kartu Pertama ini Sebagai Energi pembuka Terkait dengan Kondisi keuangan Teman-teman Taurus Strength Kartu ini Menjelaskan Ataupun memiliki Sebuah arti Tentang kekuatan Pull forward Kemudian Tentang Penaklukan Di dalam kehidupan Teman-teman Sebuah penaklukan Di sini Ya mungkin Ini adalah sebuah Semangat baru Ini adalah sebuah Motivasi baru Kamu teman-teman Bahwa memang Kamu berharap Secepatnya Ataupun di bulan Februari ini Kamu bisa Benar-benar Mengubah total Kehidupan kamu Teman-teman Menjadi Lebih baik Dari sebelumnya Nah Yang mungkin ini Karena adanya Beberapa masalah Yang memang Selalu dan sering Terjadi Teman-teman Sehingga Ini Cukup mempengaruhi Saya lihat Kondisi keuangan Kamu Di minggu kemarin Dan Pada fase inilah Saya melihat Sepertinya Kamu sedang Berusaha keras Kamu sedang Bekerja keras Untuk bagaimana Caranya Bisa Mengubah Segala sesuatunya Menjadi Lebih baik Dan kemudian Pada kartu yang Kedua Di sini ada Fake of ones Nah Mengenai Tentang perubahan Si Saya lihat Di sini Kamu bisa Bisa kok Merubah Kehidupan kamu Menjadi lebih baik Akan begitu Banyak sekali Peluang yang Kamu dapatkan Nantinya Teman-teman Di akhir bulan Februari ini Nah Ya dari sebuah Peluang-peluang Yang datang Inilah Yang memang Harus kamu Manfaatkan Dengan baik Teman-teman Mungkin Sebuah peluang Di sini Akan ada Orang baik Teman-teman Yang menawarkan Kamu Pekerjaan Bagi teman-teman Taurus Yang mungkin Selama ini Masih kesulitan Mencari pekerjaan Ataupun Ada orang-orang Baik Yang akan Membantu Kamu Mungkin Mungkin Mengajak Kamu Bekerja Sama Ataupun Ya memang Secara Sukarela Teman-teman Memberi kamu Sejumlah uang Ya itu Bisa saja Terjadi Teman-teman Hal-hal Yang Mungkin Tidak pernah Kamu duga Sebelumnya Kemudian Para kartu yang Ketiga Di sini Ada jajemen Nah Sebagai Energi penutup Terkait dengan Kondisi Keuangan Teman-teman Taurus Di minggu Ketiga Bulan Februari Tahun 2024 Ini Saya melihat Bahwa memang Dari kartu Yang pertama Kedua Dan Kartu Ketiga Ini Teman-teman Ketiganya Ya lebih Cenderung Memberikan Sebuah Dampak Yang sangat Positif Terkait dengan Kondisi Keuangan Kamu Nantinya Teman-teman Ataupun mungkin Juga saat ini Kamu sudah dapat Bisa merasakan Adanya sebuah Kelancaran-kelancaran Tersebut Karena Sebagai Energi penutup Saya rasa Kartu ketiga ini Cukup menjelaskan Tentang Kondisi Kehidupan Kamu yang Mulai meningkat Teman-teman Mulai menunjukkan Adanya sebuah Kemajuan Hampir di segala Hal Hampir di segala Aspek Sehingga Ini Sangat Mempengaruhi Saya lihat Kondisi Keuangan Kamu Di akhir Februari ini Ataupun Menjelang Bulan Maret Tahun 2024 Nanti Teman-teman Maka untuk Teman-teman Yang memiliki Jodiak Taurus Kamu bersyukur Dan kamu Segera Climb Energy Yang Sangat Positif Tersebut Kemudian Poin terakhir Kita akan Melihat Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Taurus Di hari ini Disini Ada Six Open Tacle Ataupun 6 Koin Nah Jika Kartu pertama Ini Saya fokuskan Untuk Teman-teman Taurus Yang Saat Ini Sudah Burma Tangga Ataupun Yang Saat Ini Sedang Berpacaran Untuk Teman-teman Taurus Yang Sudah Berumah Tangga Terlebih Dahulu Six Of Pentacle Kartu Ini Adalah Sebuah Kartu Yang Menggambarkan Tentang Kondisi Kehidupan Sosial Kamu Yang Mungkin Paling Terbaik Teman-teman Mengapa Saya katakan Demikian Karena Ya Cukup Terlihat Jelas Kartu Ini Memiliki Sebuah Arti Tentang Kekayaan Materi Tentang Kelimpahan Rezeki Yang Sedang Kamu Rasakan Saat Ini Sehingga Dari Hal-hal Inilah Yang Pastinya Akan Membuat Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Kamu Teman-teman Yang Yang Terus Diliputi Dengan Berbagai Kebahagiaan Keharmonisan Di dalam Kehidupan Rumah Tangga Dan Saya Juga Melihat Bahwa Memang Sepertinya Pasangan Kamu Akan Memberikan Sebuah Surprise Untuk Kamu Teman-teman Sebuah Kado Yang Mungkin Istimewa Mungkin Yang Selama Ini Kamu Inginkan Tetapi Belum Dapat Kamu Capai Teman-teman Nah Disinilah Saya Lihat Ada Potensi Tersebut Bahwa Pasangan Kamu Akan Memberikan Sebuah Hadiah Kemudian Untuk Teman-teman Taurus Yang Saat Ini Sedang Berpacaran Nah Hadirnya Kartu Pertama Ini Teman-teman Saya Rasa Disini Kamu Harus Selalu Bersyukur Bersyukur Terhadap Seseorang Yang Saat Ini Benar-benar Tulus Benar-benar Menyayangi Kamu Teman-teman Jangan Sampai Kasih Sayangnya Ketulusannya Komitmennya Yang Dia Jaga Dengan Baik Kamu Siasiakan Teman-teman Karena Sebuah Penyesalan Pasti Akan Kamu Rasakan Di Kemudian Hari Jika Kamu Menyanyiakan Seseorang Tersebut Yang Dimana Ya Saya Melihat Dia Cukup Dewasa Cukup Mapan Dan Mungkin Ya Bisa Saya Katakan Inner Beauty Juga Teman-teman Nah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodiak Taurus Selalu Berkomitmen Terhadap Hubungan Kamu Saat Ini Teman-teman Jangan Tergoda Dan Jangan Pernah Tergoda Terhadap Seseorang Yang Saat Ini Sedang Mencoba Untuk Mendekati Kamu Teman-teman Ingat Lebih Baik Mencegah Daripada Kamu Kehilangan Seseorang Yang Benar Berat Tulus Menyayangi Kamu Kemudian Pada Kartu Yang Kedua Disini Ada Egg of Wands Ataupun Delapan Tongkat Jika Kartu Kedua Ini Saya Fokuskan Untuk Teman-teman Taurus Yang Saat Ini Sedang Jomblo Single Mom Dan Single Dead Delapan Tongkat Kartu Ini Adalah Sebuah Kartu Yang Menggambarkan Tentang Kondisi Kehidupan Kamu Selama Ini Teman-teman Dan Dapat Saya Akui Selama Ini Begitu Banyak Sekali Problem Masalah Konflik Yang Pernah Kamu Hadapi Teman-teman Mungkin Terkait Dengan Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Kamu Mungkin Terkait Dengan Kondisi Kehidupan Perpacaran Kamu Teman-teman Ya Pokoknya Sebuah Historis Sebuah Hubungan Yang Bisa Saya Katakan Penuh Dengan Toksik Sebuah Kekecewaan Sakit Hati Kemudian Ya Beban Batin Yang Memang Cukup Berat Kamu Rasakan Tetapi Saya Melihat Bahwa Kamu Akan Keluar Kamu Akan Segera Keluar Dan Kamu Akan Benar-benar Terlepas Dari Segala Ikatan Belenggu Masa Lalu Kamu Ini Teman-teman Mungkin Selama Ini Masa Lalu Kamu Inilah Yang Membuat Kamu Sulit Untuk Move On Yang Membuat Kamu Sulit Untuk Menjalin Sebuah Hubungan Asmara Yang Baru Karena Sepertinya Di saat Kamu Ingin Menjalin Sebuah Hubungan Asmara Dengan Seseorang Yang Baru Saya Melihat Bahwa Masa Lalu Kamu Tersebut Selalu Datang Untuk Mengganggu Kamu Teman-teman Untuk Menghancurkan Hubungan Kamu Nah Ya Saya Rasa Setelah Kamu Bisa Terlepas Dari Segala Belenggu Belenggu Ini Saya Yakin Bahwa Kamu Akan Menemukan Seseorang Yang Lebih Tepat Yang Benar-benar Bisa Menerima Kamu Segala Kekurangan Dan Kelebihan Kamu Tentunya Teman-teman Kemudian Pada kartu Yang ketiga Ataupun Kartu Yang terakhir Disini Ada Two Pentacles Ataupun Dua Koin Jika Kartu Ketiga Ini Saya Fokuskan Untuk Teman-teman Taurus Yang Saat Ini Sedang BDKT Ataupun Saat Ini Sedang Dekat Dengan Seseorang Dua Koin Kartu Ini Melambangkan Teman-teman Tentang Sebuah Kebimbangan Tentang Sebuah Kekhawatiran Dan Kecemasan Yang Dimana Sepertinya Di dalam Kondisi Hubungan Kamu Ini Ataupun Kedekatan Kamu Ini Dengan Seseorang Tersebut Begitu Banyak Sekali Orang-orang Yang mungkin Tidak Setuju Teman-teman Hubungan Kamu Tidak Dersetui Oleh Orang-orang Yang Berada Di Sekitar Kamu Ataupun Orang-orang Terdekat Dari Seseorang Yang Sedang Dekat Dengan Kamu Sehingga Memang Disini Menimbulkan Adanya Sebuah Dilema Teman-teman Sebuah Dilema Yang Dimana Ya Di lain Sisi Sepertinya Perasaan Kamu Sudah Cukup Dalam Terhadap Seseorang Tersebut Dan Mungkin Kamu Ya Ingin Serius Teman-teman Tetapi Di lain Sisi Karena Adanya Orang-orang Yang Tidak Memihak Kepada Diri Kamu Yang Tidak Merestui Hubungan Kamu Teman-teman Sehingga Ya Disini Menimbulkan Sebuah Kebimbangan Nah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodiak Taurus Ya Mungkin Saja Sebuah Pertentangan Disini Teman-teman Ini Karena Adanya Berbagai Perbedaan Teman-teman Potensi Perbedaan Yang Pertama Adalah Mungkin Terkait Dengan Kondisi Keduban Sosial Mungkin Terkait Dengan Kondisi Status Ataupun Mungkin Terkait Dengan Agama Dan Lain-lain Teman-teman Ya Banyak Potensi Potensi Yang Terjadi Yang Ada Nah Jika Memang Posisinya Hubungan Kamu Ini Banyak Sekali Pertentangan Pertentangan Yang Ada Teman-teman Dan Kamu Ingin Tetap Bisa Bersamanya Maka Ya Kamu Dan Seseorang Tersebut Ya Harus Benar-benar Berjuang Kamu Dan Dia Harus Bisa Membuktikan Teman-teman Bahwa Ya Kamu Dan Pasangan Kamu Adalah Adalah Pasangan Terbaik Bisa Memberikan Yang Terbaik Itu Kuncinya Teman-teman Tetapi Memang Jika Posisinya Antara Pilihan Yang Mungkin Berat Antara Keluarga Dan Pasangan Saya Rasa Kamu Harus Memilih Keluarga Teman-teman Karena Hubungan Tanpa Restu Keluarga Saya Rasa Ini Tidak Akan Berkah Teman-teman Dan Ya Mungkin Kamu Akan Mendapatkan Kebahagiaan Tetapi Itu Hanya Di Awal Teman-teman Kebanyakan Persentasenya Sangat Besar Akan Menuju Kepada Kegagalan Cepat Atau Lambat Teman-teman Kemudian Kita Akan Melihat 12 Tanggal Lahir Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Dari Teman-teman Taurus Di Hari Ini Lalu 12 Tanggal Lahir Berapa Saja Yang Akan Keluar Pada Kesempatan Kali Ini Teman-teman Dan Kita Akan Langsung Ambil 2 Tanggal Lahir Sekaligus Baik Yang Pertama Ada Tanggal 26 Dan Tanggal 23 Kemudian Tanggal 1 Dan Tanggal 9 Next Disini Ada Tanggal 16 Dan Tanggal 20 Kemudian Tanggal 21 Dan Tanggal 25 Kemudian Tanggal 3 Dan Tanggal 6 Dan Yang Terakhir Teman-teman Disini Ada Tanggal 11 Dan Tanggal 27 Maka Saya Rasa Inilah Reading Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodiak Taurus Di Hari Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Sekian Dari Saya Selam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh